Zakat fitrah masuk dalam kategori ibadat, wajib menjadi salah satu dari rukun Islam yang lima. Karena masuk kategori ibadat, maka untuk ibadat itu salah satu rukun yang disepakati adalah niat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati tidak wajib untuk diucapkan. Hanya dalam mazhab syafi yang kita anud di Aceh oleh Imam An-Nawawi dalam ijtihad beliau, menganjurkan agar niat lebih dahulu dilafalkan untuk hati itu tidak terpleset kepada niat yang keliru, seperti pada waktu salat. Maka untuk zakat fitrah ini, dalam bahasa lisanya kalau kita niatkan, ini adalah zakat fitrahku yang Allah wajibkan, saya tunaikan karena Allah Ta'ala. Tidak ada kewajiban ijab dan qabul, walaupun pada praktik di masyarakat terjadi ijab dan qabul. Itu terserah nanti dengan tidak memberatkan. Jadi kita sarankan kepada panitia zakat fitrah, tawarkan kepada muzakinya, mau ada ijab qabul atau tidak. Karena tidak semua orang nyaman dengan ijab qabul dan tidak semua orang mudah apabila tidak ada ijab qabul. Siapa tahu ada orang yang ingin sakralitas pada proses perlu ijab qabul. Maka kita fasilitasi. Ada orang yang barangkali sudah pernah trauma dengan ijab qabul waktu menikah dulu. Jadi diulang ijab qabul ini sampai gagal bayar zakat. Maka jangan diperberat. Jadi jangan kita amalkan prinsip selama dapat dipersulit untuk apa dipermudah. Jadi kita ganti menjadi selama dapat dipermudah untuk apa dipersulit. Jadi kita péri kencana ini jahat. Kita akan memasuk untuk memburak secara tanpa dia. Ah Terima kasih.